Assalamualaikum teman-teman ke semuanya gimana pada sehat nih insya Allah semuanya pada sehat walafiat amin jumpa lagi ya sama aku Risa Pungut channel nah di video ini hari minggu ya aku bikin video ini langsung aku up hari minggu aku mau tetap masak enggak ada libur sini liburnya itu Jumat Sabtu jadi hari minggu aku mau masak salona udang sama nasi putih dan juga aku mau bikin sehari ataupun bihun di sini tuh disebutnya sehari ya Oke yuk kita lihat video disini udah aku siapkan semua ya bahan-bahan buat aku bikin salona apa itu udang buat makasihannya majikan sama anak juga disini udah aku siapkan udang udah aku cuci bersih dan ini adalah kentang aku potong seperti ini satu kecil disini beras satu gelas setengah udah aku rendam setengah jam soalnya disini beras harus direndam ya dan ini bahan-bahan buat bikin salunanya itu gampang banget bumbunya disini ada dua buah hair ini kayak daun salam dua buah cengkeh ini adalah apa itu jahe sama bawang putih penyedap rasa ataupun masako ini adalah apa itu cabe bubuk aku kasih sedikit aja ada kunyit sedikit aja juga ini lada hitam seprapet sendok ini bumbu orang Arab aku pakai seprapet sendok juga disini adalah kemun ataupun jinten aku pakai seprapet sendok aja nanti garamnya masih aku belum aku siapin ya sini aku pakai suatu buah tomat bawang bombay dan ini adalah aku potong-potong potongnya seperti ini aja aku pakai sebelah ya soalnya majikan nggak terlalu suka apa itu bawang jadi aku pakai sebelah aja dipotong seperti ini tomatnya juga sama soalnya ini mau digoran dulu kalau setelah itu baru di blender Oke disini udah aku siapkan paci ya dan udah kasih minyak juga sekarang aku mau goreng dulu bawangnya bawangnya nggak terlalu kuning cuman setengah mateng aja soalnya ini mau di blender seperti ini ya lalu masukkan jahe sama bawang putih yang udah bubuk itu aku pernah juga bikin videonya secara menyimpan secara bikinnya lalu masukkan tomat lalu kita aduk agak apa itu udah agak layu nanti tomatnya kita selesai langsung kita blender nah seperti ini aja ya bisa dilihat nggak terlalu mateng sekarang aku mulai di blender dimasukin ini terpanas ya jadi aku kasih air sedikit sampai muncet gitu nah ini udah selesai dan panci yang tadi itu agak kecil jadi aku ganti pakai panci ini panci yang satu itu buat masak nah ini bumbunya semua yang udah aku bilang tadi kita masukin semua ini juga penyedap rasa disini disebutnya manggih lalu kita aduk nah seperti ini jangan dulu dimasukin ya ininya nanti kita tambah air sedikit ini secukupnya aja dulu akhirnya dimasukin aja airnya tempat blender tomat tadi sayang masih ada tomat lalu masukkan kentang yang udah aku potong kecil-kecil jadi kentangnya itu selera gimana mintanya majikan aja ya soalnya majikan aku mintanya yang agak kecil-kecil segi empat jadi kasih apa itu garam sedikit lalu kita tutup kita tunggu ini sampai empuk kentangnya seperti ini nah ini apa itu kita kebelakangin aja aku mau masak nasinya cuma dikasih garam sama minyak nah minyaknya disini tuh kalau masak harus dikasih minyak ya soalnya kalau nggak dikasih minyak itu jadi dia itu berasnya itu kayak misah kalau kita di indah itu kayak beras bulog gitu ya biar seriskin lah gitu biar recek sunda teh nah gitu nah ini airnya udah mau habis jadi aku tambah lagi sedikit ini salona namanya disini nah sekarang udangnya kita masukin soalnya kentangnya udah enggak empuk jadi udang itu pan cepet kalau dimasak itu jadi aku masukin dulu kentangnya nasinya ini masih agak-agak mendidih nah ini soalnya nanti kalau setengah matang ini masak nasi disini tuh sama kita kayak pasang gitu ya kayak kita ngeliwut gitu dan aku sekarang aku pindahin lagi ini salonanya ke depan ini ya apa itu kalau disini tuh apa namanya kayak saledri lah di kita itu lupa aku namanya itu apa nah nah sekarang kita masukkan air santan aku ini santan bubuk tapi aku kasih air setengah gelas cuman santannya itu dua sendok setengah gede kita tunggu sampai mendidih ini udah agak mendidih nah ini dia udah mateng nah ini ya bisa dilihat udangnya sama bumbunya enak banget ini nasi putihnya juga udah mateng udah siap disajikan udah bikin searia ya di sini tuh namanya searia kalau kita di indah itu kayak bihun gitu ya pakai telur pakai sosis dan juga ada teh manis ke aku mau makan oke teman-teman anak aku udah kasih makan tadi di atas apa itu nasi putih sama salona undang itu pesukaannya dia banget jadi majikan perempuan aku aku tanya tadi mau masak apa biasanya dia beda tapi dia dia tetap minta itu nanti agak-agak agak siang deh itu jam 3 atau jam 4 disini aku lagi malas makan nasi bukannya diet ya lagi males aja aku pingin ini ini saat ya kalau di sini disebutnya kalau kita itu bingung tapi gede-gede bingungnya ya bisa dilihat tuh aku pakai sosis pakai telur aku rebus bumbunya ini dia simpel banget cuman pakai bawang merah bumbu putih cabe dikit aja soalnya perut aku lagi kurang enak dan badan aku juga agak kurang enak juga sudah ada teh dan udah dingin soalnya aku nggak suka minum yang panah jadi aku dinginin aja dulu yuk kita makan dulu siapa yang belum makan ayo kita makan makan siang karena minggu videonya ini yuk sebenarnya Hai Hai enak banget Hai aku pakai pedes pakai masako tidak masak bawah aku kasih daun susu sedikit jadi simpel banget ya bumbunya ngajam aku bikin video ya soalnya terlalu kecepatan tadi kerjanya akunya juga udah lapar kita makan hai 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 kita Oke kita lanjut lagi makanya tadi majikan aku manggil katanya apa aja yang nggak ada soalnya bapaknya mau datang sini dari Yaman berarti udah normal ya udah bisa masuk ke Dubai dari Yaman jadi apa-apa aja yang enggak ada di rumah turun ditulis di WA turun dikirim ke dia jadi panggil dia nggak tahu maaf katanya aku nggak tahu kalau kamu lagi makan kalau kayak kita lanjut lagi yuk selanjutnya kita potong Mutin realize menjadi gar Kokan ini garang tunanya lho hai hai yo yo hai 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 terlalu jauh banget ya masak lagi bau bawang lagi jadi kurang suka walaupun kita membatu kebersihan itu harus dijaga juga ya karena ini kalau yang suka telurnya itu diaduk ya disatui sama seharianya ini tapi aku gak kuat apa itu kayak bantu ya bau telurnya itu banget gitu jadi aku senengnya direbus nah kalau teh kalau udah dingin itu diminumnya disurutnya itu enak banget jadi kita gak usah niuk dan harus sebut ternyata enaknya udah lama banget gak matah sehari ya aku pernah ngebel itu ke toko tapi dapetnya itu yang agak bubuk gitu ya aku gak sebut terus majikan aku beli yang bungkus-bungkus ini ini cuma tiga biji dapat banyak jadi apanya panjang aku jangan bingung di toko disini deket di toko kecil ternyata kita berguna juga sendok ini dia yang saya habis saya habis tinggal mandi salin kalau itu diem nunggu sampai malam jam 8 kalau mandi kan pengen makan malam bikin kalau enggak biasanya beli gitu oke teman-teman gitu aja dulu ya video aku kali ini salam profasal salam sukses salam aku suka kalian semua jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe makasih banyak buat kalian yang sudah nonton video aku aku dahin rezekinya makin tanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe oke yuk bye bye